Hai everyone, welcome to labaik bongca Ngebahas all time travel, bagi aku yang terbaik adalah drama ini Dulu dari segi pemain gak kenal semua, tapi semua pemainnya sangat terkenal sekarang Ada Lee Jin-wook, ada Park Hyun-sik, ada Babang Gwen-chana alias Lee Hee-kyung juga Park Sun-woo, si tok utama pria kita yang dimainkan sama Lee Jin-wook menemukan 9 buah dupa pada barang abangnya yang baru aja dinyatakan meninggal Karena Sun-woo ini mengidap tumor otak, dia menyalakan dupa tersebut buat menenangkan diri Tapi siapa kira malah time travel ke masa 20 tahun yang lalu Sekarang dia punya alasan buat mencegah kematian ayahnya dan menangkap seorang bernama Choi Jin-chul yang merupakan dalang di balik kematian ayahnya Di masa time travel tersebut, dia ketemu sama Park Hyun-sik yang berperan sebagai dirinya sendiri di versi muda Bahkan dia bisa mengobrol dan bekerjasama dengan si Sun-woo muda untuk memperingatkan agar mencegah kematian ayahnya Jadi makin seru gitu Makin serunya lagi lama-lama dupa ajaib ini ditemui sama penjahat, jadi si penjahat juga time travel Ceritanya beneran gak bisa ketebak dan banyak plot twist Sayangnya ini salah satu drama yang kurang terkenal padahal sebagus itu Di video ini adalah adegan ketika Sun-woo muda atau Park Hyun-sik diincar sama penjahat yang sempat time travel juga Tujuannya biar nanti Sun-woo versi dewasa udah hilang di masa depan Namun pada akhirnya syukurlah Sun-woo versi muda ditolong sama yang versi dewasa Signal-in di drama ini juga lumayan banyak sih Karena Sun-woo ini harus menangkap penjahat tapi juga berpacu sama penyakitnya yang makin buruk Nah disini Babang Gwen-chan atau Lee-kyung berperan sebagai temannya Park Hyun-sik atau Sun-woo muda Nanti pas dewasa dia jadi seorang dokter dan tahu juga kalau sahabatnya ini time travel Dan dia akan menyelamatkan si Sun-woo yang lagi menderita tumor otak Terima kasih telah menonton!